Jadi setelah hampir 6 tahun tinggal di Hungaria dan saya mendengarkan orang sini berbicara Sepertinya ada kesamaan loh bahasa Indonesia sama Hungaria Nggak percaya, nih saya sudah buat datanya Nomor 1, Berakya Berakya, wow apa itu? Berakya kalau di bahasa Hungaria itu seseorang yang menaruh benda atau suatu objek Tolong ya ditaruh berak ya Jadi kayak menaruh gitu Sedangkan kalau di bahasa Indonesia kita sudah tahu artinya berak Tokai Asu Tokai Asu Sudah nggak asing dong Tokai Asu kalau bahasa Jawa itu memang kurang bagus artinya Tapi berbanding terbalik dari bahasa Hungaria Kalau Tokai Asu disini merupakan salah satu produk wine yang paling bagus kualitasnya Paling mahal dan terkenal banget Pala Cinta Pala Cinta merupakan makanan khas Hungaria Jadi seperti pancake yang dalamnya diisi selai Kalau di Indonesia Pala dan Cinta You know Pala dan Cinta ya Tanya yang artinya cottage atau pondok Alat Alat dalam bahasa Hungaria artinya binatang Lada, box besar tempat menaruh barang-barang Kaki dan besar sering sekali digunakan namun artinya merupakan kotoran Tumpul Tumpul yang berarti tumpul Hampir sama ya kedengarannya Tumpul dan tumpul Alas Alas Ayo tebak apa itu alas Kalau di Hungaria alas berarti pekerjaan Kaca yang berarti bebek Panas artinya complain Laba yang berarti kaki Ember artinya orang Derek yang berarti punggung Nah jadi hanya itu saja kata-kata yang selama ini sering saya dengar Tapi sepertinya memiliki persamaan dalam pengucapan di bahasa Indonesia Kalau kalian pernah punya pengalaman seperti dengar sesuatu Seperti bahasa Indonesia Kalian juga bisa komen Atau bisa kasih masukan Terima kasih